Lah jauh amat gitu kan, ngapain arwahnya jauh-jauh dari Washington D.C. ke New York gitu kan. 1600 Pennsylvania Avenue, Washington D.C. United States. Alamat gedung putih yang menjadi kediaman para presiden Amerika sejak tahun 1800. Di dalam gedung megah itu terjadi banyak sekali kisah dalam sejarah Amerika. Biasanya gedung-gedung megah dan tua seperti itu tidak lepas dari kisah-kisah mistis yang menyertainya. Ada beberapa kisah mistis yang sering dibicarakan orang mengenai gedung putih. Salah satu kisah yang terkenal adalah Hantu Mantan Presiden Amerika ke-16, Abraham Lincoln. Ini adalah foto Mary Todd Lincoln, istri Presiden Lincoln, yang diambil pada tahun 1869 setelah kematian Presiden Lincoln. Foto ini diambil oleh seorang spirit photographer bernama Mumler. Sepintas seperti foto biasa ya. Tapi kalian perhatikan di belakang foto Mary, ada sosok bayangan yang memegang bahunya. Bayangan itu dipercaya sebagai penampakan Presiden Lincoln. Meskipun pada akhirnya foto itu dianggap hoax, tapi foto itu sudah banyak tersebar, dan publik tetap tidak tahu bagaimana pada tahun 1869, Mumler bisa melakukan foto seperti itu. Karena pada waktu itu kan belum ada teknologi ya, belum ada photoshop dan segala macem. Jadi sampai sekarang itu tidak diketahui bagaimana Mumler bisa menciptakan foto seperti itu. Meskipun pada akhirnya foto itu dianggap palsu. Yang pertama kali menyatakan melihat arwah Presiden Lincoln adalah Grace Coolidge. Dia adalah istri Presiden Coolidge yang memerintah Amerika pada tahun 1923 sampai 1929. First Lady Grace Coolidge bilang dia melihat sosok yang kurus tinggi sedang memandang keluar jendela di Oval Office. Buat yang nggak tahu, Oval Office itu adalah kantor utama Presiden Amerika yang suka ada di film-film ya. Bentuknya memang oval guys, makanya dibilang Oval Office. First Lady Eleanor Roosevelt menggunakan kamar bekas kamar tidur Presiden Lincoln sebagai ruang belajarnya, dan dia pernah menyatakan bahwa dia sering merasakan kehadiran arwah Presiden Lincoln di kamar itu. Bersamaan dengan anjingnya yang suka menggonggong tanpa alasan ketika berada di kamar tersebut. Anjing itu memang sensitif ya kalau ada bau-bau arwah gitu ya. Makanya aku suka parno gitu kalau anjing aku tiba-tiba menggonggong, terus gonggongnya itu melihat ke tembok guys. Aku langsung yang ada apa itu di tembok, kenapa kamu gonggongin tembok gitu. Ya mungkin bisa jadi dia merasakan kehadiran sosok dari dunia lain ya. First Lady Eleanor Roosevelt juga pernah menyatakan, katanya dia itu merasa kalau Presiden Lincoln itu seolah-olah mengintip dari balik bahunya ketika dia sedang belajar. Mengingin lagi belajar, kayak ada berasa yang ngintip dari belakang gitu. Sekretaris Eleanor Roosevelt namanya Mary Eben, suatu hari berteriak sambil berlari menjauh dari Lincoln Bedroom. Dia bilang dia barusan melihat Presiden Lincoln sedang mengenakan sepatu bootsnya sambil duduk di tepi ranjang. Jadi sepanjang masa pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt, 1933-1945, ini banyak sekali saksi yang menyatakan bahwa mereka either melihat atau merasakan kehadiran arwah Presiden Lincoln. Ada yang melihat bayangannya, ada yang mendengar suara langkahnya, ada yang mendengar suara ketukan pintu, kayak gitu-gitu guys. Jadi di dalam White House itu ada satu kamar tidur, satu bedroom yang dinamakan Lincoln Bedroom. Ini adalah salah satu kamar tamu yang diperuntukkan untuk tamu-tamu negara yang datang berkunjung ke White House. Tapi sebenarnya Presiden Lincoln nggak pernah tidur di kamar itu guys. Jadi namanya doang Lincoln Bedroom, tapi sebenarnya Presiden Lincoln nggak pernah menggunakan kamar itu gitu. Dan orang-orang yang pernah mengklaim katanya melihat arwah Presiden Lincoln itu kebanyakan di dalam kamar itu atau di sekitar kamar itu. Another First Lady, yaitu Lady Bird Johnson, suatu malam sedang nonton acara televisi yang menayangkan mengenai kematian Presiden Lincoln. Tiba-tiba dia merasa kayak nggak enak gitu, dia merasa gelisah, terus merasa merinding, merasakan ada hawa dingin gitu. Dan dia merasa seolah-olah ada yang menemani dia nonton acara TV. Dia merasa Presiden Lincoln lah yang menemani dia malam itu, nonton acara TV yang menayangkan tentang kematiannya sendiri. Ratu Wilhelmina dari Belanda yang sedang berkunjung ke White House pada tahun 1942, dia menginap di salah satu kamar tidur di White House. Suatu malam dia mendengar suara langkah dari luar kamarnya dan langkah itu mendekat ke arah pintu kamarnya. Tidak lama kemudian dia mendengar suara ketukan di pintu kamarnya dia. Ketika dia buka pintunya, disitulah dia melihat sosok Presiden Lincoln berdiri di hallway, memakai jas panjang dan topi yang tinggi. Seketika Ratu Wilhelmina pun pingsan. Yang paling menarik adalah cerita mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yang saat itu sedang berkunjung ke White House. Pada malam itu dia sedang mandi di bathtub sambil menghisap cerutunya. Setelah mandi, dia keluar dari bathtub untuk menuju ke kamar sebelah. Dia keluar berjalan dalam keadaan telanjang, karena baru keluar dari kamar mandi kan. Dan ketika dia sedang berjalan, dia melihat sosok Presiden Lincoln ini sedang berdiri di dekat perapian. Lagi bersandar gitu di dekat perapian. Tapi rupanya Winston Churchill bukan penakut. Dia menyapa arwah Presiden Lincoln. Dia melihat hantu Presiden Lincoln ini tersenyum, kemudian menghilang. And you know what? Ternyata hantu Presiden Lincoln itu tidak hanya terlihat di dalam White House, tapi juga pernah terlihat di luar White House. Jadi Presiden Lincoln ini kan meninggalnya dibunuh ya. Dan dibunuhnya itu bukan di dalam gedung putih, melainkan di sebuah teater di kota Washington DC. Jadi dia ditembak pas, dari jarak dekat gitu, dari belakang ya. Nah ada yang bilang pernah melihat arwah Presiden Lincoln di sebuah rumah di New York City. Lah jauh amat gitu kan, ngapain arwahnya jauh-jauh dari Washington DC ke New York gitu kan. Ternyata pemilik rumah yang ada di New York City itu pernah menghadiri pertunjukan yang sama di teater yang sama pada malam di mana Presiden Lincoln ditembak. Lalu ada juga yang bilang pernah melihat penampakan Sang Presiden di Springfield, Illinois, tanah pemakaman di mana jasad Sang Presiden dimakamkan. Kalau yang ini mungkin nggak begitu heran ya, karena dia dimakamkannya di Illinois gitu. Jadi mungkin ya bisa jadi gitu arwahnya masih jalan-jalan di situ or whatever. Tapi kalau yang di New York itu kayaknya kok jauh banget gitu ya. But anyway. So kalau kalian ada kesempatan untuk berkunjung ke White House, aku belum pernah, mudah-mudahan in the future. Keep in mind, the spirit of one of the most influential US Presidents might be watching you. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di-share. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi supaya kalau aku upload video, kalian nggak ketinggalan. Alright guys, thanks for watching. And I'll see you guys next time. Bye!